Panti sosial di kawasan Kedoya, Jakarta Barat siap menampung hasil rahasia peserta Cetayam Fashion Week khusus pria yang bergaya seperti wanita. Meski akan dipisah dari warga binan lain, tidak ada fasilitas khusus bagi peserta CFE yang terjaring rahasia. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah panti sosial untuk menampung hasil rahasia peserta Cetayam Fashion Week yang akan dilakukan oleh Dina Sosial DKI Jakarta. Salah satunya adalah panti sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Kedoya, Jakarta Barat. Satu ruangan seluas 12 x 7 meter persegi yang berada di lantai 2 ini mampu menampung maksimal 50 orang. Fasilitas intinya kami tidak membedakan ya, misalnya contohnya misalkan untuk kedapat makannya, ya kita tidak bisa membedakan dia harus pakai apa, karena kita samakan itu semua, ya mungkin yang membedakan dia kita tidak campur dengan warga binan yang lain, karena ini mungkin khusus, karena yang kita tampung ini berbagai macam jenis PMKS yang ada di kita. Rencananya Dinsos DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Pusat melalui Sudin Sosial bakal menjaring para pria berpenampilan wanita di CFW Duku Atas menyusul adanya dugaan kampanye LGBT yang menunggangi kemerian acara tersebut. Dari Jakarta, Miptak Bulgani, Ainews melaporkan. Terima kasih.